Kisah Robin Zhang, bos baterai mobil listrik yang jadi orang terkaya di China Contemporary Apex Technology atau CATL berhasil menjadi salah satu pemasok baterai kendaraan listrik terbesar di dunia Adalah Robin Zhang, sosok dibalik pendirinya perusahaan asal China itu Mengutip dari Forbes, karir pria 53 tahun yang memegang gelar doktor dari Chinese Academy of Social Science Itu dimulai pada tahun 1999 dengan menjadi produsen baterai lithium-ion bernama Apex Technology Limited atau ATL Perusahaan tersebut mengkhususkan dia dalam membuat baterai isi ulang untuk elektronik seperti ponsel dan juga laptop Perusahaan tersebut dilaporkan memasuk baterai ke iPod, iPad, dan MacBook Apple Kemudian Zhang mendirikan CATL pada 2011 sebagai spin-off dari ATL untuk memfokuskan pada baterai otomatif Dia sukses membangun kemitraan antara CATL dengan BMW, Volkswagen, dan Gili Gayung bersambut, China semakin agresif untuk mengembangkan industri energi bersih Bisniah pun dinikmati uluran tangan dari pemerintah negara tirai bambu Mulai tahun 2015, pemerintah China mengumumkan daftar memasuk baterai yang direkomendasikan Yang mencakup lebih dari 50 perusahaan domestik Pembuatan mobil yang menggunakan pemasuk baterai yang direkomendasikan untuk kendaraan listrik Mereka maka akan memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi pemerintah Hal itu membuka jalan kebangkitan perusahaan seperti CATL Daftar itu kemudian dihapus pada 2019 setahun setelah Zhang menghantarkan CATL memulai debutnya di Bursa Efek Sengchen Zhang secara agresif memperluas kemampuan manufaktur dan penelitian Serta pengembangan di CATL Pada tahun 2018, dari semua kendaraan listrik penumpang baru yang dijual di seluruh dunia 13% dari total kapasitas baterai dipasok oleh CATL Hal itu membuat firma riset dan penasihat ada mas intelijen Pada 2020, CATL menguasai 22% pasar Karena total kapasitas baterai terpasang 4 kali lipat di mobil listrik baru Kesuksesan CLTL menghantarkan Zhang menjadi orang terkaya ketiga di China Dengan mengontongi harga 51,4 miliar USD Setara dengan 735 triliun rupiah Itu dia kisah dari Robin Zhang Yang merupakan bos baterai mobil listrik yang kemudian menjadi orang terkaya di China Bagaimana pendapat kalian mengenai episode popial pada hari ini? See you di next episode Bye Bye